tabe tabe brobrai semoga kabar kamu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terutama diberi kesehatan Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan ini ramalan tentang pikiran dan intuisi Zodiac aries segera terjawabkan salah satunya kemungkinan melalui mimpi ya petunjuk buat kamu ya mungkin melalui kerabat atau bertemu langsung tidak akan klarifikasi dari dari karirmu aries maupun percintaan terima kasih pula buat kamu nya ya yang mana sudah mendukung channel tarot palu tabeo hanya doa terbaik buat kamu mempersingkat waktu Bunda langsung berdoa tabe ya Bunda kasih semangat bagaimana tentang in pikiran dan intuisi kamu yang akan segera terjawabkan kalau Bunda rasakan ya dimulai pikiran dan intuisi aries segera terjawabkan salah satunya melalui petunjuk dari mimpi kerabat atau bertemu langsung aries sepertinya kamu ada permasalahan atau masih terus berpikir tentang kenapa orang-orang di sekelilingmu selalu menyalahkan kamu ini energinya ada dari tahun 2005 2006 2008 2012 ada 2016 18 ada sebagian yang pula di tahun 2019 2020 2021 2022 dan saat ini ya kamu berusaha menarik diri dari keluarga maupun dari teman-teman agar tidak ada kesalahpahaman dan siapapun tentang ucapanmu maupun tindakan seperti itu juga yang Bunda rasakan disini kamu berusaha memakai intuisi aries tetapi kadang banyak isu-isu kamu dengarkan dan langsung bercerita di hadapanmu membuat pikiran kamu tidak fokus aries itu pula yang bunda rasakan tentang pikiran dan intuisi dan bunda rasakan ini akan segera pula terwujudkan bilang mana kamu memakai salah satu petunjuk yang bunda ramalkan ya dimulai bunda ambil empat kartu satu kartu satu kartu wah langsung dua disini bunda rasakan energi tentang kesuksesan kamu yang pernah benar-benar kamu tidak ada beban nah ini dalam karir begitu pula kebahagiaan keluarga mungkin orang tua kamu tiba-tiba di saat kamu memilih untuk fokus atau berpacaran memilih menikah karir kamu mereduk dan saat ini pula yang kamu pikirkan bagaimana caranya kamu punya usaha tanpa ketergantungan dengan pasangan atau pacar dan kamu juga berpikir bagaimana mencari solusi agar orang-orang yang disekeliling kamu maupun di luar sana ya tidak berpikiran negatif tentang apa yang kamu usahakan dalam bentuk pekerjaan ada pula di dalam pikiran kamu ini kamu sepertinya bekerja ya kalau bunda rasakan ada pekerjaan tetapi selalu saja ada ada serotan atau teman-teman mengatakan kamu cari muka di sisi lain kamu berbekerja sesuai dengan apa yang kamu apa yang diberikan tugas kepada kamu nya itu pula yang bunda rasakan kenyataannya tentang diri kamu ya terutama dalam karir ini pula dalam karir kamu bunda rasakan ini banyak pengeluaran yang luar biasa kamu dari tahun 2020 2021 2022 dan saat ini membuat kamu ini ya mungkin berpikiran sedikit kacau bro bro ya tidak fokus apa yang harus kamu lakukan seperti itu yang mendarasakan energi di bagian ini jadi bila mana kamu ingin terwujudkan salah satu impian kamu atau karir kamu keuangan kamu membaik bagaimana kamu lebih mengikuti intuisi dan karir kamu semakin membaik atau cemerlang keuangan kamu lebih membaik tanpa harus perantaran kerabat atau keluarga bagaimana kamu yang langsung menemui atau bila perlu kamu akan bertemu langsung dengan orang-orang sepikiran dengan kamu jadi ini jawabannya di dalam pikiran kamu yaitu ya mungkin salah satu petunjuk kamu harus memakai intuisi dan bisa saja langsung bertemu dengan siapapun yang kamu tunjukkan tentang mimpi kalau bunda rasakan ini ini akhir-akhir ini banyak sekali bermimpi buruk kamu kalau merasakan membuat kamu ini setelah bangun dari tidur pikiran kamu tidak tenang ada rasa was-was boleh-boleh saja kamu memakai pikiran dan bila mana kamu tidak memadukan dengan intuisi berkonda kamu disini kamu disini keuangan kamu akan hancur bro berai seperti itu yang bunga lihat dan rasakan dan kapan saja yang menonton tentang pikiran dan intuisi air series segera terwujudkan ini masih terus menerus terkoneksi energinya disini pula bunda rasakan bila dalam percintaan disini dalam percintaan kamu sepertinya Sepertinya ada pengkhianatan Ada pula kamu pernah mengkhianati Ada pula sebagian dikhianati Ini Aries ya Kamu ada pula bermasalah Karena pihak ketiga atau keluarga Orang tua, mertua Dan ada pelakor, pebinor, dan perebut berondong orang Seperti itu yang pernah rasakan Di sini Yang terus Kamu alami Yang kamu pikirkan dalam percintaan ini Kenapa terus menerus Terjadi pertengkaran Di dalam hubungan percintaan kamu Bersama elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus Elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio Elemen api Aries, Leos, Agitarius Membuat kamu ini Lebih banyak diam Karena mau bicara jujur Kepada pasang atau kepada pacar Mereka tidak menerima Apapun Apapun perkataan dari kamu Tetapi bila mana Kamu Dalam bentuk Intuisi Segera terjawabkan Ini bisa saja salah satunya Melalui petunjuk Dari mimpi Kamu mendapatkan petunjuk dari mimpi Kamu harus lakukan Contoh Kamu mendapatkan petunjuk mungkin masuk di rumah ibadah Ya jadi Berbanyaklah ibadah Atau Kamu bertemu dengan orang-orang kesusahan Berarti kamu harus Membantu orang-orang yang susah Agar Dalam percintaan kamu ini Kembali Harmonis Bila mana Ada bersengkutan dalam hubungan ini Karena Ada Kamu mempunyai pasangan Ini bunda klarifikasi Kamu mempunyai pasangan Tetapi dari masa lalu Kamu kembali lagi Mengungkapkan perasaan cinta Kepada kamunya Sehingga kamu kebingungan Ada pula Kamu senang Ya puber Di seselain Kamu Mungkin sudah mempunyai Atau sudah mempunyai status Nikat Sudah mungkin Mempunyai anak Membuat kamu dilema Dalam Percintaan Jadi disini Akan terjawabkan Salah satu Ya mungkin Salah satunya Melalui petunjuk Dari mimpi Mimpi itu Bisa saja Memperbaiki Hubungan Percintaan kamu Dan ini Pasangan kamu ini Bila mana Mempunyai pelakor Atau Pebinor Atau Berondong kamu Diambil orang lain Ini Mereka Mereka semua Akan melepaskan Pelakornya Pebinor Dan yang lain Dan kembali lagi Memperbaiki Hubungan ini Tapi Sekali lagi Minta petunjuk Kepada Tuhan Dan ikuti Intuisi Agar hubungan kamu Kembali membaik Jangan Karena Amarah Hubungan kamu Akan hancur Jadi Tetap tenang Walaupun kamu Mendengarkan situasi Yang kurang enak Di luar sana Atau pasangan kamu Sering Mengungkapkan Atau menuduh kamu Yang macam-macam Tetap tunjukkan Bahwa kamu Tidak melakukan Apapun Dari Pasangan kamu Atau dari belakang Pasangan kamu Disini Bunda kasih Suatu saran Disini Kamunya Aries Lebih Lebih banyak Membahagiakan Orang-orang yang kamu sayangi Mungkin Akrabat Atau keluarga Atau pasangan Tetapi kamu tidak sadar Selama ini kamu Tidak pernah Membahagiakan diri kamu Dan kamu tidak pernah Menjaga perasaan kamu Cobalah jaga perasaan kamu Coba Bahagiakan diri kamu Agar kamu Tahu Cara apa Yang harus kamu lakukan Tentang permasalahan Yang sering terjadi Di antara kamu Bersama pasangan Pacar Atau Karena ada pihak ketiga Pihak ketiga ini Bisa saya keluarga Ya kakak beradik Bisa saya sama Tante, om Apapun ya Jadi sesuaikan saja Dengan kondisi yang kamu alami Ini pula Menerdakan Kamu coba Release Yang Momen-momen Dimana kamu Merasa bahagia Jadi kamu lakukan kembali Kebahagiaan kamu Ya kepuasan tersendiri Tentang kebahagiaan Agar energi positif Di sekitar kamu Ya orang-orang yang selalu Bawa pikiran negatif Akan memancarkan Pikiran positif Tentang kamunya juga Aries Sepertinya ini saja Tetap semangat Sorry Di Sampingnya bunda Ada Anaknya bunda Cici Meme Tetap semangat ya Tabe Sampai jumpa